Hari ini kita akan buat tutorial bagaimana cara membuat teks-teks yang kreatif dan pastinya tidak membosankan teman-teman Seperti apa untuk teman-teman yang bingung bagaimana cara membuat teks-teks yang kreatif, yang lebih kelihatan menarik dan lebih elegan Tonton video ini, sampai habis Oke guys, sekarang kita sudah ada di, seperti biasa, di ada di Adobe Illustrator ya teman-teman Disini saya sudah buat contohnya bagaimana cara membuat teks seperti ini berbentuk hati dan ini kelihatan 3D teman-teman ya Teman-teman bisa lihat, ini 3D Padahal di Adobe Illustrator, tapi kelihatannya seperti ini Nah, caranya seperti apa? Kita akan coba langsung buat disini teman-teman ya Oke, yang pertama Kita disini buat backgroundnya dulu, biar backgroundnya kelihatan bagus ya Kita buat backgroundnya dulu Oke, backgroundnya kita buat warna hitam Oke, untuk membuat background Saya harap teman-teman sudah tahu ya, untuk membuat background bagaimana caranya Oke, langsung saja disini yang pertama kita Kita buat hatinya dulu Disini saya sudah sediakan hati Kalau teman-teman juga bisa buat hati sendiri, bisa gambar sendiri ya Pake paint tool bisa, dan pake rectangle tool juga bisa Biar gak lama, biar durasi video ini gak terlalu lama dan gak membosankan Ya, saya buat untuk teman-teman Oke, disini saya akan langsung hatinya disini saya ubah warna Warnanya dulu, saya ubah warna abu-abu atau warna putih Biar kelihatan dalam backgroundnya Oke, untuk backgroundnya saya akan kasih ke bawah dulu Agar gak Agar gak meganggu, kita langsung kunci aja ya Backgroundnya kita langsung kunci Oke, seperti ini Langsung hatinya kita arahkan ke tengah sini Ya, arahkan disini Hatinya Dan disini saya sudah buat Tulis teks kreatif ya Sini teks yang saya sudah buat Atau teman-teman bisa Langsung contoh ini saya hapus ya Tulis aja kreatif teks Atau apa terserah teman-teman Kreatif Terserah teman-teman sudah saya buat Dan seperti ini Teman-teman tinggal langsung Klik ini Klik kreatif teksnya Dan klik tahan shift Dan klik juga hatinya Dan teman-teman perlu menekan tombol Control A L T plus tombol C Nah Otomatis hurufnya akan langsung ikut ke Bentuk hatinya ya Saya ulang ya Saya ulangi lagi Biar teman-teman lebih memahami Teman-teman hanya perlu menekan Tombol Teman-teman Tekan tombol shift Lalu klik seperti ini Atau teman-teman juga bisa langsung drag seperti ini Jadi usahakan terseleksi Nah teman-teman tinggal langsung tekan control A L T dan tekan tombol C Ditahan ya Nah maka Tekstnya langsung berubah sesuai bentuk Yang teman-teman inginkan Kalau teman-teman buat dengan bentuk hati Maka jadinya akan bentuk hati Kalau teman-teman buat dalam bentuk botol Nanti Tekstnya juga akan berubah seperti botol teman-teman ya Mau itu seperti pohon Seperti handphone Dan masih banyak lagi Seperti buah tomat Buah cabai Teman-teman tinggal Buat dengan cara yang sama Tapi kalau untuk buah cabai atau tomat Teman-teman harus buat Vektor terlebih dahulu Kalau enggak itu akan susah Ya Jadi lebih mudah teman-teman buat vektor dulu Nah seperti ini sudah jadi ya teman-teman ya Untuk membuat creative tech Dan ini teman-teman bisa lebih berkreasi lagi dengan email Teman-teman bisa pakai botol Pakai kemasan apapun itu bisa Sekarang kita akan coba untuk membuat Text yang seperti ini Menjadi 3D ya Menjadi kelihatan 3D Langkah-langkah yang pertama teman-teman harus lakukan Teman-teman harus Buat textnya dulu Sesuai font yang teman-teman inginkan Disini saya buat aja Text 3D Oke Disini fontnya saya coba ganti ya Kita ganti fontnya Ya seperti ini aja Text 3D Ya kita besarkan lagi Nah teman-teman bisa lihat ini Setelah seperti ini Teman-teman tinggal copy ya Teman-teman copy Menggunakan tekan tombol alt tahan Lalu klik objeknya dan rak Nah seperti ini dan teman-teman tinggal lepasnya Tinggal lepas Maka Textnya langsung tercopy teman-teman Oke setelah seperti ini Teman-teman tinggal ganti warnanya Nah disini yang belakangnya saya ganti warna putih Text yang di belakang saya ganti warna putih Nah text yang depan teman-teman Hanya langsung timpakan ke atasnya seperti ini Nah Gampar kelihatan Nah Seperti ini Jadi textnya akan kelihatan 3D teman-teman ya Teman-teman juga bisa langsung geser seperti ini Jadinya kelihatan seperti 3D seperti itu Teman-teman juga bisa kasih ke bawah Seperti ini Kelihatannya juga akan 3D seperti itu Teman-teman tinggal sesuaikan Teman-teman tinggal Pilih gaya yang seperti apa ya Nah Textnya akan otomatis menjadi 3D seperti ini Dan ini juga Nah Jadi teman-teman bisa berkreasi lebih lagi dengan Trick ini Bisa membuat text-text yang lebih menarik lagi Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Bagi teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini Jangan lupa di subscribe Untuk teman-teman yang suka dengan Trick ini Jangan lupa di like dan komen Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton